Kita sudah terlalu sering mendengar kalau Peregrin Falcon adalah burung dengan predikat penerbang tercepat. Informasi ini sebenarnya tidak salah. Burung ini bisa mencapai kecepatan sampai 300 km per jam. Tapi, kecepatan semacam itu hanya bisa didapatkan oleh Falcon pada saat ia menukik. Itu artinya, Falcon terbantu oleh gravitasi. Falcon membunuh mangsanya dengan cara menukik menuju ke arah mangsanya, yang berada di darat atau sedang terbang lebih rendah. Karena gravitasi, Falcon melesat ke bawah dengan kecepatan tinggi. Apabila jarak sudah cukup dekat, giliran cakarnya yang berperan menghajar mangsanya. Kejatuhan benda tumpul seberat 4 kg yang dijatuhkan dari atas rumah saja, sudah bisa bikin kamu masuk I love you, eh maksudnya I see you. Apalagi kejatuhan benda tajam seberat 4 kg, yang dijatuhkan dari ketinggian 1000 meter. Lalu seberapa cepat sebenarnya Falcon saat terbang horizontal? 90 km per jam. Ini termasuk cepat, tapi tidak lebih cepat dari burung apus-apus ekor jarum atau needle-tailed swift yang bisa mencapai 169 km per jam. Tapi, penerbang tercepat ternyata bukan dari kerajaan burung, melainkan mamalia. Mamalia yang bisa terbang ya apalagi kalau bukan kelelawar. Sejak tahun 2016, para peneliti menobatkan Brazilian free-tailed bat sebagai penerbang tercepat. Dengan kecepatan terbang sampai 170 km per jam, kelelawar ini mengalahkan kecepatan terbang binatang jenis apapun yang bisa terbang. Hewan apalagi yang kamu mau kami bahas di video selanjutnya, tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, like, komentar, subscribe, atau memberikan donasi sebesar Rp10.000 melalui link yang ada di deskripsi.